memiliki suatu laras apabila akurasinya tidak beraturan ataupun ngacang ternyata permasalahannya ada di bagian pengkroningan atau di ujung laras nah bagaimana untuk memaksimalkan hasil pengkroningan dengan baik nah ikutin terus di tayangan ini nah untuk melakukan pengkroningan di tayangan sebelumnya saya sudah membuat ya nah kebetulan disini saya akan memberi ketahu dan ada yang bertanya bagaimana cara membuat pengkroningan dengan maksimal dengan baik kalau kemarin kan hanya untuk mengprocek hasil pengkroningan yang baik ataupun hasil pengkroningan yang tidak beraturan nah disini saya akan membuatnya bagaimana cara pengkroningan agar rapih ya beraturan untuk meningkatkan akurasi nah bagian kroning juga sangat diperlukan nah ini ada suatu laras ya ini hanya sebagai bahan contoh saja ya bahwa laras ini enggak saya terpakai ya cuman saya hanya untuk membuatkan videonya seperti ini yang saya lakukan pengkroningan ini dari awal nah untuk bahan yang harus dipersiapkan salah satunya ini gotri kita perlu dipersiapkan juga gotri kalau saya sih menyediakan dua ya dua jenis gotri ini baru buat apa? nah baru itu buat kebukan gotri yang akan saya tempelkan untuk melakukan pengkroningan ini gotri-nya dibutuhkan dua dan yang satu lagi ini ya kenapa saya harus menyiapkan dua gotri karena disini saya menggunakan hampas kasar sama dengan menggunakan hampas halus nah kayak gini ini hampas halusnya seperti apa yang harus saya lakukan prakteknya agar kawan-kawan yang menanyakan bagaimana cara untuk melakukan pengkroningan dengan baik biar sudut-sudut dari alur larasnya itu kena ya nah kita siapkan dulu hanya seperti ini jadi si gotri-nya itu saya dilem sama power glue ke baut itu ya ini untuk dudukan aja ya oke kalau sudah kering kita siapkan dulu amplas yang sudah kita potong kecil satu lagi untuk memperkuat nih nah ini amplasnya ada dua jenis kasar sama halus kita yang perlu pertama dipakai yang kasar terlebih dahulu ya kita pasangkan ke gotri-nya tempelkan maksudnya ya ke gotri-nya kita yang pertama yang kasar terlebih dahulu kita bentuk dulu ya diperkecil lagi dibuat bundar ya ya baiklah kawan-kawan jadi sebelum kita melakukan pengkroningan kita rapihkan dulu di bagian depan larasnya ya ini kan saya hanya membuat dari awal nih dari nol ya ini laras yang sudah saya tidak terpakai saya haluskan ya seperti ini oke bagian depan laras sudah rapih tinggal kita lakukan tahap pengkroningan yang dari awal lagi yang tadi gotri yang sudah disiapkan dengan dua jenis amplas halus dan kasar nah kita gunakan amplas yang kasar terlebih dahulu dan menggunakan bor seperti ini nah ini yang saya buat dudukan itu tujuannya buat ini buat melakukan pengkroningan atau membuat suatu apa ya agar ngeduduk ya kroningannya lakukan seperti ini aja kebiasaan saya melakukan pengkroningnya seperti ini oke menggunakan amplas kasar sudah tinggal lanjut menggunakan amplas halus ya lakukan seperti awal tadi ya cara mengkroningnya kroning amplas halus kroning amplas halus sudah masih ada yang tidak beraturan nah disini bagaimana cara untuk merapihkan dari hasil pengkroningan menggunakan amplas kan sudut-sudutnya tidak simetris ya lihat sudutnya masih ada seperti itu tinggal kita rapihkan nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara merapihkannya nah bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya oke siapkan cutter cutter ini untuk apa ya ini untuk menghaluskan dari sudut-sudut alur larasnya ya nah disini saya dilakukan pengeleman kembali dan ini saya akan tempelkan suatu amplas yang halus nah disini seperti mengkikir ya mengkikir cuman harus benar-benar tajam ya agar sudut-sudutnya itu kena kenapa harus menggunakan cutter karena tidak kebayang alur itu sangat kecil banget ya makanya kalau menggunakan cutter dan dilapisi dengan amplas halus itu akan pas ya ngeduduknya itu akan pas nah disini cara saya biasanya melakukan merapihkan pengkroning caranya seperti ini mudah ini pas banget dudukannya ke mana ke alur-alur larasnya ya nah sudut-sudutnya segesek nah kawan-kawan jadi jangan lupa ketika kita melakukan penghalusan ataupun merapihkan dari sudut-sudut laras itu menggunakan kaca pembesar kalau tanpa menggunakan kaca pembesar tidak akan terlihat karena sulit banget kan kecil banget tuh nah saya ini melakukan ini menggunakan kaca pembesar ya tidak dengan mata polos kalau dengan mata polos sulit terlihat ini saya menggunakan kaca pembesar ini ya nah seperti ini kepada keluar tuh ya bagian sudut-sudutnya keluar tuh terus lakukan seperti ini ini berulang dan di cek kembali menggunakan kaca pembesar akan terlihat rapihnya seperti apa ini cara saya kawan-kawan oke hasilnya seperti ini lihat ya nah ini hasil dari cara saya untuk melakukan croning ya dan saya haluskan sudut-sudutnya hasilnya seperti ini semua larasnya sudah persegi jadi ini hambatan ketika mimis melesap dan melintasi di ujung laras ini tidak ada hambatan lagi sudah dia kebas untuk melakukan untuk manufar itu mimis itu coba bayangkan apabila di ujung larasnya itu pengcroningannya tidak beraturan tidak simetris ketika pas ujung dia akan seperti kena benturan dan akan bergoyang oke mungkin di tayangan ini cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati